Halo sahabat tamatir radio balik lagi di channel David Siddick masih bersama saya Yenky Charlie Pak Yenky Charlie dan di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya melakukan aktifasi sebuah gunung yang belum teregistrasi di isota baik yang pasti kita buka dulu ya web isota saya sudah ada di homepage isota Indonesian summits on the air di alamat www.isota.dexportable.com baik sebelum kita lanjutkan silahkan teman-teman yang belum subscribe boleh di subscribe dulu ya biar channel ini berkembang silakan teman-teman bertanya di komen kalau ada yang mau ditanyakan yang pasti kita logit dulu ya mungkin ini juga ada banner berjalan sama seperti di web-web yang lain juga silakan bagi teman-teman yang berminat untuk mempasang banner sementara ini saya pakai hanya untuk ke promosi internal kegiatan jadi Umagung itu akan melakukan aktifasi di Gunung Salak ya tadi juga sudah dikirimin saya link ke koordinat spot yang akan beliau aktifasi ya kita buka aja ini linknya nah ini penting ya ini beliau juga sudah kasih titik di spot aktifasinya nah apa aja yang perlu kita lakukan yang pasti tentu ini ini harus diregistrasi dulu baru bisa diaktifasi ya untuk meregistrasi teman-teman harus menjadi sponsor atau kalau tidak mau menjadi sponsor cari sponsor karena ini letaknya di Bogor tentu diutamakan sponsornya dari area One yang tadi saya sudah coba tawarkan ke salah satu sponsor area sejauh one terbilau tidak tertarik sehingga ini akan saya sponsori sendirinya sambil kita buatkan tutorial Bagaimana cara meregistrasi gunung tersebut baik saya sendiri punya James ya terlihat ya ada James ada berapa ya ada 1700 ya sehingga masih bisa mensponsori eh yang hanya butuh 300 James point ya cara meregistrasi langsung aja dari sini sponsor a summit ini sampai ya di tempat lain juga di web di eksportable sama ya di ibota ipota terus di empat extra program punya di eksportable di www.dexportable.com juga sama ya sponsor yang paling bawah ini dan ini hanya muncul menu ini hanya muncul kalau kita punya James lebih dari 300 poin minimal 300 ya jadi kalau di bawah 300 tidak akan muncul dan teman-teman juga kalau punya poin lebih dari 300 akan muncul di sini sponsor ya kita bisa lihat list di isleta itu harus mendaki gunung padahal tidak ya seperti saya kemarin di Jogja aktifasi gunung Merapi checkpointnya itu yang saya aktifasi ini adalah pesanggerahan Ngexigodo ya di Kaliurang ya itu ketinggiannya sekitar 900 meter di atas permukaan laut jadi sudah tercapai ya syarat ketinggiannya di isleta itu syarat ketinggiannya 150 meter di atas permukaan laut minimal ya baik kita kembali ke ya sponsor summit jadi ingat ya teman-teman ini tidak akan muncul kalau poin atau James kita akan dari 300 poin nah bagaimana cara membeli James itu ada di shop ya kita tinggal klik di sini James shop nah ya tinggal beli di sini ya caranya nanti kita ada buat kan video khusus untuk bagaimana cara membeli James kita anggap sekarang semua kita sudah punya James eh di sini kelihatan juga ya James kita berapa James 1700 terus create a summit itu di sini jadi new summit ya jangan salah kita pilih new summit karena ini belum terregistrasi sama sekali gunung salak di isota tapi kalau sudah pernah terregistrasi misalnya kayak gunung Merapi ya ini kan saya yang aktifasi lagi kemarin di kaliurang tapi kalau teman-teman mau aktifasi atau meregistrasi gunung Merapi pada spot selain ngeksi gondo itu harus register lagi ya jadi eh tinggal pilih gunung Merapi terus eh summit namenya dikosongkan terus checkpointnya diisi ya ini kalau kita memilih gunung hanya meregistrasi di sebuah checkpoint ya tapi kan kasusnya untuk gunung salak ini baru ya jadi summit name ditulis gunung salak terus checkpointnya di sini di webnya itu terlihat ya sudah ditandai oleh Om Agung One Alpha Alpha Hotel Camp ya kalau teman-teman mungkin aktifasi di pos 3 misalnya ya tinggal ditulis pos 3 di situ ya atau di puncak ya bikin aja summit gitu ya summit gunung salak tolong nggak salah 2000 meter di atas permukaan laut ya lumayan juga ya oke terus apa ini latitude and longitude tadi koordinat nah koordinat ini begini dari link yang dikasih oleh Om Agung tadi kita dapat titik checkpoint yang akan beliau aktifasi ya ini tinggal diklik kanan aja ya klik kanan di sini ya di titik ini kita klik kanan terus kita copy kombinasi angka yang paling atas ini ini adalah angka-angka koordinat ya Nah kita copy saya biasanya copy dulu ke notepad ya kita copy dulu ke notepad diperhatikan ya teman-teman nah ini terdapat terlalu titik longitude nah ini tinggal di copy aja nah ini di copy begini ya minusnya jangan sampai ketinggalan karena akan berbeda hasilnya kita copy kan di latitude jadi di paling kiri itu latitude ya terus yang di belakang koma-komanya jangan ikut ya komanya jangan ikut nah ini semua di copy aja ke longitude oke terus city nya kita lihat ini tajur halang kecamatan Cijruk Kabupaten Bogor jadi ditulis aja Kabupaten Bogor country nya sudah pasti Indonesia terus provinsenya provinsenya kan sudah jelas ya provinsenya kita Jawa Barat api ya Jawa Barat terus di eksisi entity nya wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali kita gini ya dipilih nah jangan sampai tidak dipilih jadi kalau diketik aja dia begini ini belum 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 ini belum berhasil ya terus relevant information nah ini kita boleh isi kita coba browsing aja ya Gunung Salat Jawa Barat boleh kita isi aja Gunung Salat merupakan ini boleh nanti kita isi ya gini nah ini isi aja copy kita perbaiki lagi ya ini berarti sourcenya ditaruh di bawah aja Wikipedia source ini aja di copy aja ya Oke setelah itu summit foto boleh teman-teman cari di Google silakan misalnya cari aja yang nah ini sisi lain Gunung Salat boleh ya tinggal pilih aja yang terbaik cuman ingat pastikan teman-teman membuat sourcenya ya ini adalah pengakuan oleh kita yang menggunakan foto milik orang lain nah ini kita save ya save image kita tahu aja di picture ya di picture Gunung Salat kita kasih aja nama Gunung Salat ya sampai foto kita bisa disini terus kita buka picture mana gunung Salat ya kita buka Open terus YouTube video boleh teman-teman cari gunung Salat tuh kita cari videonya ya gunung terus menekan gunung Salat ya udah kita ambil aja gunung Salat Bogor di pagi hari nah ini kita ambil aja yang yang bagus-bagus ya beritanya kita ambil linknya Oke kita skip terus di stop aja terus kita copy ke sini ke sini ke video udah begitu aja ya kita pastikan kembali new summit ini pilih new summit karena memang Gunung Salat belum pernah diregistrasi terus ketip Gunung Salat terus checkpointnya one of hotel camp ini boleh nanti teman-teman misalnya mau aktifasi di pos 123 ya tinggal ini diganti aja ya pos satu atau mungkin mau aktifasi di puncaknya tinggal dibuat aja di puncak atau summit ya ya terus setelah itu dan long itu tadi sudah tahu cara membuat dari itu dan long itu tinggal ke mencari koordinat ya tinggal ke Google Maps aja ya Google Maps tinggal dicari misalnya ini kan tadi saya dikasih link sama Om Agung karena beliau yang membuat titik ini Nah kalau kita misalnya di titik lain-lain nih misalnya ya misalnya nih kita coba lihat apa aja lagi di sini Gunung Salat nah ini dapat ya program camp ada ini mohon salah kena ada kawah ratu habisannya teman mau aktifasi di kawah ratu itu misalnya tinggal di klik kanan ada kawah ratunya atau dicurut sitaman ini tinggal klik kanan ya terus tadi dikopikan kenopet saya dapat ke angka koordinatnya gitu ya titik duluan ya baru long itu oke diisi kota City itu kota atau kabupaten silahkan kabupaten Bogor Indonesia Jawa Barat Indonesia terus yang wajib terus jangan lupa tadi ini sponsor ini kita bisa menghadiahkan misalnya saya mau menghadiahkan ya dipakai jim saya terus saya mau hadiahkan ke Om Raffi misalnya tinggal di klik aja disini buat bisa benar-benar tinggal kita pilih gitu jadi nanti yang dapat poin itu Om Raffi saya hanya dipotong Jamesnya gitu nah ini 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 kalau kita mau menghadiahkan sebuah registrasi atau program di di eksport boleh ya terus udah relevan informasi sudah udah tinggal klik create sudah selesai ya sudah selesai dan kelihatan juga disini nah ini kelihatan ada videonya terus disini kelihatan informasinya gitu dan kelihatan siapa nih yang punya gitu ya yang punya atau sponsornya adalah ini Charlie nah ini submit code-nya YB slash juliet bravo JB S005 nah ini berarti registrasi nomor lima ya gunung nomor lima ya di-di-di atau ketinggian nomor lima di-di-di isota baik sekarang cara aktifasi ya artinya jadi sekarang Om Agung sudah bisa aktifasi ya tinggal add activation nah foto boleh bebas ya boleh pakai foto yang lain silahkan dan ini teman-teman foto boleh pakai foto pribadi ya ini saya sarankan untuk di bagian aktifasi ini karena teman-teman bisa mengedit nanti setelah aktifasi silahkan dibuat foto yang bagus waktu aktifasi nanti diganti fotonya jangan pakai foto orang lain karena langkah lebih baik ini kita pakai foto karya kita sendiri ya nah ini tinggal dibuka open internet kita nah ini kita open internet pagi nah ini tinggal kita save aja nah gunung salak salak ini ya ini cek poin saat ini saja ya create activation ada disini ya add activation add an activation choose file kita cast aja salak Sudah nggak ada ya. Tipway. Nah ini dia. Open. Terus summit-nya tinggal dipilih di sini. Gunung Sarak. Terus di sini checkpoint-nya sudah. Terus di sini ketika aktifasi, teman-teman diminta untuk mengisi ketinggiannya. Saya lihat ya. Tadi Om Agung itu ada kasih ke saya ketinggiannya dari permukaan laut. Jadi camp-nya itu One Alpha Alpha Hotel Camp ini tempat di mana Om Agung akan aktifasi itu melakukan aktifasi itu. Tingkat tingginnya 1200 di atas permukaan laut. Ini MASL ya. Meter above sea level. Kalau kita meter di atas permukaan laut ya. Jadi MPPL kalau di bahasa Inggris kan ya MASL ya. Nah tinggal dipilih tanggalnya kapan. Ya anggap ada ukuran Mei ya. Mei yang tanggal 1 misalnya gitu tinggal diganti. Terus jamnya ini UTC. Ya misalnya. Misalnya pagi gitu. Aktifasi pagi misalnya jam berapa? Jam 7, jam 8. WIB. Berarti kita jam 1. UTC. Nah ini boleh di 0 kan. Boleh 15. Ya bebas ya. Mau dibuat berapa gitu. 130 lah anggap berarti. 38.30. Dia tambah 7 aja nih. Nah apakah teman-teman QRV? Kalau QRV sih tinggal di checklist. Terus call send use. Nah misalnya Om Agung. Berarti dia pakai Yenky. Yenky, Golf One, Alpha, Alpha Hotel, Swiss Papa. Nah ini berarti om Agung lagi quotable. Tinggal diganti aja ya. Ini saya pakai YCVYC slash what kalau ini misalnya saya ya. Terus terima kasih boleh. Keterangan dan kegiatan. Boleh teman-teman tulis bebas ya. Misalnya kami melakukan ini memulai pendakian pendakian kukul 5 sore. Misalnya 5 sore. Bersama tim. Kita terdiri. Nah jadi begini begitu ya. Silahkan disesuaikan saja nanti. Udah tinggal. Terus boleh mau pakai YouTube video juga boleh. Mau pakai video lain juga boleh ya. Cari lagi video guna salah yang lain. Nah ini ada nih pakai drone. Ini dia kita. Kopi aja ya langsung ya. Nah nih drone. Oke pagi teman-teman. Balik lagi di channel saya Andrea Ramadhan. Saya lagi di Sukabumi. Desa Negla Sari deket Cimalati. Pendakian Gunung Salak. Wah skren. Boleh ini aja ya. Ini aja kita copy. Di sini. Nah itu copy. Paste. Oke. Saya sudah membuat call send you. Remaxnya sudah. YouTube videonya juga sudah. Tinggal tinggal klik save. Nah lihat ya kan begini. Tuh. Nampak ya. Jadi ini sudah selesai. Saya rasa segitu aja. Tutorial cara meregistrasi gunung ya. Di Aisota. Buat yang masih ragu. Dan ada yang pengen ditanyakan. Silahkan di komen. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe. Untuk subscribe. Supaya channel ini cepat berkembang ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.